Pepatah tani mengatakan, beda tangan beda hasil, walaupun cara yang dilakukan hampir sama. Dari situ kita bisa menilai bahwa keahlian setiap petani akan terasah dari lahan yang dibudidayakannya. Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani. Kali ini kita sedang berada di lahan timun Cordova milik Mas Alif di kecamatan ngeluar Kabupaten Madelang. Lahan yang dibudidayakannya merupakan lahan berpasir dari erupsi Gunung Merapi. Tentunya ada trik sendiri untuk mengolah serta pemberian bahan organik dan nutrisi yang dimasukkan ke dalam tanah. Seperti apa cerita selengkapnya? Gimana kebar ya Mas Alif? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini kan udah mulai musim hujan ini Mas Alif. Lahan yang jendengan menganam timun ini. Mas Alif ini memang petani timun dari dulu ya? Iya, dari dulu suka nanam timun Mas. Kebetulan kan Mas Alif nanam timun dengan merek Cordova ya ini dari Cepteba Terbang. Nah mungkin Mas Alif bisa diceritai dulu deh. Dulu itu Mas Alif selaku petani timun, itu kendalanya apa? Dan setelah ada Cordova yang membedakan apa Mas? Yang kendalanya timun itu yang akhir-akhir saya alami itu kan, akhir-akhirnya kan udah 3-4 kali tanam itu gak maksimal karena gak tahan virus. Setelah lanjarnya kadang segini udah kelihatan trip. Itu bisa dikatakan, bisa dikatakan gagal karena timun. Karena timun kan intinya kan awalnya harus pertumbuhan kan bagus, daun harus bagus. Jadi hasilnya bisa, buahnya bisa maksimal. Tapi kalau pertumbuhannya gak normal, otomatis hasilnya gak bisa maksimal. Ini kan dari kemarau ke rendangan. Itu emang banyak serangan virus pada timun Mas? Iya. Mungkin temen-temennya gimana? Ada juga petani timun yang sama? Ada, ada yang sama. Ya mungkin faktor cuaca, faktor lingkungan bisa ini Mas, yang pengaruh kan. Setelah Mas Alif kenal Cordova ini gimana nih Mas? Alhamdulillah ini kenal Cordova. Udah lama gak awal? Nantan tuh gak bisa se-rimbun ini bisa apa ya. Mungkin lingkungannya kan, lingkungan tau sendiri kan Mas ini ada tanaman cabai tua, lingkungan sini kan ada sama-sama nanam timun. Timun udah tua, tapi bisa bertahan, bisa maksimal saya katakan. Kalau Cordova plusnya kan ditahan virus, emang terbukti. Oke, berarti yang dirasakan secara nyata itu tahan virus ya? Iya, tahan virusnya. Oke lanjut Mas Alif deh, saya pengen belajar lebih dalam ke teknis berhidaya Mas Alif lakukan di sini. Boleh ya? Jadi sepengalaman jeningan aja? Oh iya. Pengalamannya ngapain aja kan kadang kan beda petani itu beda hasil Mas, walaupun mungkin perlakuannya sama. Biasanya beda tangan kan beda. Nah, itu loh Mas Alif. Betul nggak Mas Alif? Bisa dikatakan langsung. Bisa, tapi akan teknis juga penarung. Selain faktor rejeki ya. Iya, udah nggak bisa didego kali itu kan. Kan makasih kan rejeki nya juga perlu diusahakan. Iya, itu bisa. Oke, mungkin Mas Alif bisa cerita deh tipsnya dari mulai olah lahannya gimana. Ini lahan baru apa? Lahan bekas itu mungkin dari lahan dulu Mas. Oke, kalau lahan terus terang ini lahan bekas tapi kan diolah lagi Mas. Jadi diolah lagi, dicanggul lagi, dicenceng, dikasih, diairi lagi. Jadi kayak nanom padi, jadi disterilkan lagi kan. Terus diolah lahan lagi, dibedeng lagi, dicanggul lagi. Berarti hitungannya tetap sama, dipacul lagi ya? Iya, dicanggul lagi. Canggul lagi. Diolah lahan lagi. Dan saya kan lihat juga Mas, tipe lahan jeneng ini kan ini pasir ya? Pasir, ya. Ini pasir gunung ya Mas? Pasir gunung, pasir merapi. Pasir merapi ya? Iya. Oke. Dulu kan bekas lahan dingin merapi kan, area sini kan. Ini kan area dekat Kalikerasa. Emang dulu berdampak eropsi merapi. Berarti ini lahan dulu pernah terdampak ya? Ini tahun berapa terdampak eropsi merapi ini? Kalau itu kan ceritanya orang-orang tahun julian sekitar tahun 60-70 itu. Makanya ini kenapa ada pasir ya? Iya, pasir. Pasir kira-kira. Nah, kan datangan sendiri. Nah, kayak gimana? Berarti kan tadi dicanggul biasa. Kalau pasir kan mungkin beda sama tanah biasa. Dari apa namanya tuh? Pumbuk dasarnya. Pumbuk dasarnya. Kalau pumbuk dasar kan disini kan memang harus lebih ekstra. Jadi kalau yang tanah lihat kan udah jelas subur ya Mas. Tapi kalau disini kan harus lebih komposnya lebih diperbanyak lagi kan untuk meningkatkan kesuburan tanah tadi. Pumbuk dasarnya pakai apa Mas? Kalau ini kemarin mungkin karena apa ya? Soal mungkin biaya Mas. Ini yang irit. Kemarin pakai itu. Pakai kotoran ayam. Kotoran ayam kan lebih. Kalau disini kan lebih irit. Ketimbang dari ternak. Kamping apa sapi itu yang lebih hemat. Kemarin coba simbolnya gitu. Pilih yang hemat. Iya sih. Ya hemat yang penting kita bisa menghasilkan. Hasil. Hasil ya Mas. Iya. Oke, mereka tadi kan kompos. Terus pumbuk dasarnya itu kebutuhannya berapa banyak tuh kotoran ayam ini dan mungkin bisa dikompensikan ini untuk berapa lubang tanah Mas? Oh ini kemarin kalau kompos habis 30 karung terus kapasitas lubang tanam ada seribuan lubang tanah. Terus setelah itu Mas setelah pumbuk dasar ada apa lagi? Dolomit atau apa? Ada yang di Dolomit itu. Penting lah itu. Penting ya? Iya. Waya Dolomit juga. Waya Dolomit ada pengolahan ada itu. Dimasukkan trichoderma juga pakai gitu. Kalau kebutuhan Dolomit di awal berapa karung? Di awal ini kemarin saya kasih 6 karung. 6 karung ya. 6 karung pertama? Iya, 6 karung pertama. Ada kelanjutan akan dikocor pakai itu kalsium. Sama aja Mas. Iya sama. Oke. Oke. Ini kan rupuk dasarnya tadi Dolomit. Eh tadi kandang dulu ya. Kandang, kompos, Dolomit. Terus abis itu ada apa kimianya, pakai kimianya juga enggak? Iya pakai kimia. Kimia pakai NPK sama itu sama TS. TS, SP36. Oh, SP36. Iya. Berarti uralnya berapa sama TS-nya? Kalau TS-nya itu 30 kg pakai NPK ini mungkin 10 kg tambah cuma Ponska ini 20 kg. Jadi 60-an kg karena mungkin lahannya kan di sini tanah pasir mungkin emang kesebutannya masih kurang. Jadi di pacu pakai kimia juga, tetap kimia sama Pampas tadi. Betul. Kalau saya sih sepakat Mas. Kimia itu penting. Yang diserap sama tanaman itu ya dalam bentuk kimia. Kan itu. Mungkin kalau sekarang modenya akan itu organik tapi di sini kan tetap masih itu tetap masih mix ya. Itu belum bisa organik berat. Belum bisa di. Karena kan kalau prinsipnya organik itu kan pembawahnya. Yang diserap sama tanaman itu dalam bentuk kimia sebetulnya. Aslinya itu. Oke berarti kan tadi udah hebat berdasar. Sama ada kimianya. Terus setelah itu tanam. Nah tanamnya gimana nih? Tanamnya masih model. Kenapa ya? Masih biasa masih langsung tanam benih ke lubang. Tabela. Iya. Itu jarak tanam dari pengolahan lahan itu berapa lama? Kan tutup mulusa dulu berarti ya? Oh iya tutup mulusa itu sekitar sepuluhan hari mungkin. Sepuluh hari baru saya tanamin. Baru tanam? Iya. Kan mungkin buat apa? Kan kimianya kan banyak kan netral dulu. Maksudnya keluar apa gimana ya? Kuapan? Iya. Jadi gak langsung. Jadi biar lebih aman lagi. Aman lagi. Kita tambah benih ini aman. Kadang kan kalau langsung mungkin yang gak kuat benihnya. Iya betul. Biasanya dia terlalu panas. Oke mas. Ini kan tabela ya tanam benih langsung menarik. Berarti kan dia umurnya lebih panjang ya mas. Lebih panjang ya. Ya pupuk susulannya mas. Berarti tadi kan udah pupuk dasar. Pupuk susulannya ini di umur berapa dan apa yang dipakai mas? Umur 10 hari itu pakai N sama P tadi kan. N sama P di AP terus ada susulan lagi kalsium itu selang 5 hari terus 5 hari lagi N sama P tadi. Terus yang kedua tadi ini apa pupuk semprot ya apa daun ya? Iya semprot daun. Itu daun rutinnya tiap berapa? Kalau daun rutin 3 hari sekali semprot ada ya pelawan pesticida ada jamur ada insect kan ada kutu-kutuan ada ulat itu pakai 3 hari sekali. Itu di mix ya sama pupuk pupuk, pupuk isidah sama insect? Iya. Terus ada pemakaian pupuk mikro enggak mas? Pupuk mikro pakai. Rutin rutin dibarengin itu? Dibarengin mas dibarengin dibarengin. Sama apa? Sama insect sama tunggu. Oh oke. Sekali nyemprot langsung kene semuanya. Ya bukan apa biar simpel. Mungkin bagusnya kita ya tetap mungkin rolling mungkin bagusnya tapi karena ya. Tapi ini udah bagus mas. Lihat kesan aja lho. Ini lho sih. Oke menarik dari budidaya. Berarti itu sampai panen ya sampai sekarang. Itu panen di umur berapa nih? Panen di umur 35 hari udah panen. Padahal dari benih ya? Dari benih ya? Dari benih ya. 35 hari? 35 hari. Cepat hitungan ya? Cepat ya. Dari benih ya. Cepat hitungan ya, KeGood Day. Terima kasih telah menonton!